Saudara dan saudariku, apakah kita juga penuh dengan semangat membara untuk rumah Tuhan? Untuk diri kita yang adalah baik roh kudus yang hidup? Mari kita renungkan sepanjang hari ini di hari pesta pemberkatan gereja Basilik Lateran. Salam Damai Sejahtera Semoga Anda dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat, tetap tersenyum, dan tetap berpengharapan pada Tuhan kita Yesus Kristus. Anda selalu dalam lindungan kasih Tuhan. Buat saudara dan saudariku yang sakit, saya berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Anda sembuh. Saudara dan saudariku yang terkasih dalam Kristus, Hari ini saya ajak kita untuk bersama-sama merenungkan soal cinta akan rumahmu. Apa yang dapat menjauhkan kita dari hadirat Tuhan, saudara dan saudariku? Dalam Injil terjadi pembersihan dramatis baik Allah yang dibuat oleh Yesus. Dan apa yang Yesus buat ini, dilihat oleh para murid sebagai satu tanda kenabian dari alat sendiri. Bait suci kita tahu dipahami sebagai tempat kediaman Tuhan di antara umatnya. Ketika Tuhan membebaskan umatnya dari perbudakan di Mesir, dia membawa mereka melalui Laut Merah dan akhirnya sampai di Gunung Sinai dan dia membuat perjanjian dengan mereka dan memberi mereka cara hidup yang baru yang diwujudkan dalam sepuluh perintah Allah. Allah memberikan petunjuk kepada Musa untuk beribadah dan untuk membuat kema suci atau kema pertemuan yang kemudian diganti dengan baik suci di Yerusalem. Perjanjian baru memberitahu kita bahwa baik suci atau baik alat itu berfungsi sebagai kesalinan dan bayangan dari baik suci surgawi. Baid alat di surga. Kita bisa lihat dalam surat kepada orang Ibrani bab 8 ayat 5. Pembersihan baik suci oleh Yesus juga merupakan tanda kenabian tentang apa yang ingin ia lakukan dengan kita masing-masing para pengikutnya. Dia selalu berusaha untuk membersihkan kita dari dosa dan menjadikan kita baik roh kudus yang hidup. Pertanyaannya, apakah kita mau menjadi kudus seperti alat yang kudus adanya? Saudara dan saudariku, Yesus menyebut baik suci sebagai rumah bapanya. Rumah bapanya yang dirubah fungsi oleh para pendagang menjadi rumah perdagangan, menjadi pasar, menjadi sarang penyamun. Oleh karena itu Yesus mengusir mereka. Dia menggunakan kekuatan fisik untuk mengusir para penagi utang. Dalam Injil, kita dengar murid-murid Yesus mengingat kata-kata dari Yesus di Masmur 69 ayat 9. Kegairan untuk rumahmu menghanguskan aku. Cintakan rumahmu menghanguskan aku. Ini dipahami sebagai nubuat yang menggambarkan Mesias. Di sini para murid melihat lebih jelas Yesus sebagai Mesias yang selalu membarah dengan semangat untuk rumah Allah. Namun, otoritas Yahudi, para pemuka agama Yahudi, mereka menginginkan bukti bahwa Yesus memiliki otoritas ilahi untuk bertindak seperti yang dia lakukan. Mereka menuntut tanda untuk membuktikan apa Yesus benar atau tidak. Yesus menjawab bahwa tanda yang akan diberikan Allah adalah kematiannya sendiri, kematian Mesias di kayu salib dan kebangkitan dari kubur. Hancurkan baik suci ini dan dalam tiga hari aku akan mendirikannya kembali. Tentunya para pemuka agama Yahudi, orang-orang Yahudi, tidak mengerti bahwa baik suci yang Yesus maksudkan adalah tubuhnya sendiri. Ya, kema tubuhnya harus dihancurkan untuk membuka jalan kehadirat Tuhan bagi kita. Saudara dan saudari ku terkasih melalui kebangkitan dan kematiannya. Yesus tidak hanya mendamikan kita dengan Allah, ia memenuhi kita dengan roh kudusnya dan menjadikan kita baik Allah yang hidup. Dengan kematian dan kebangkitannya, kita dijadikan baik Allah yang hidup. Firman Tuhan menerangi pikiran kita dan memurnikan hati kita sehingga kita dapat mempersembahkan persembahan yang pantas kepada Tuhan dan menikmati hadiratnya baik sekarang maupun akan datang selama-lamanya. Saudara dan saudari ku, apakah kita juga penuh dengan semangat membara untuk rumah Tuhan? Untuk diri kita yang adalah baik roh kudus yang hidup? Mari kita renungkan sepanjang hari ini di hari pesta pemberkatan gereja Basili Klateran. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, engkau membuka lebar-lebar pintu rumah Bapamu dan engkau menyuruh kami masuk dengan percaya agar kami dapat menyembah dalam roh dan kebenaran. Bantulah kami selalu untuk mendekat ke takta belas kasihanmu dengan rasa syukur dan sukacita. Tolong kami, bantu kami. Amin. Mari kita mohon berkat dari Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Kita sekalian, semua orang yang kita sayangi, segala usaha dan kerja kita dilindungi dan diberkati alat yang maha kuasa, Bapak dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih.